Pemirsa terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam berita Papua hari ini dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami akan kami sajikan kembali berita utama kami di hari ini. Berikut cuplikan. 5 bulan lebih, pilot Susi Air di Sandera KKB Egyanuskogoya, Pangdam 17 Cenrawasi, klaim pilot dalam keadaan sehat. Suhu dingin ekstrim melanda ke Bupaten Puncak, ribuan warga terancam kelaparan karena tanaman petani rusak. Pengisian solar gunakan sistem barcode ratusan truk antre di SPBU hingga berhari-hari. Ulfandi Fajritul Hidayat, sungguh beruntung. Ulfandi yang sehari-hari bekerja sebagai tukang sampah di Sentani, Kabupaten Cepura, berhasil mewujudkan mimpinya menjadi anggota Polri. Anak lima dari delapan bersaudara, Ulfandi harus mencari uang untuk membiayai adik-adiknya karena ibunya hanya berdagang es campur. Sedangkan ayahnya meninggal ketika ia mengikuti tahapan seleksi Bintara Polri tahun 2023. Namun berkat kegigihannya, Ulfandi lolos menjadi anggota korps Bayangkara dan mengikuti pendidikan Bintara Polri di SPN Polda, Papua. Karo SDM Polda, Papua Kombes Iwayan Gede Ardana mengatakan, Polri memberikan perhatian kepada setiap warga negara untuk menjadi polisi melalui seleksi ketat tanpa biaya. Ini adalah salah satu perhatian pemerintah melalui Bapak Skorri kepada sumber daya manusia, Polda, Papua, ulangi sumber daya manusia, Papua, utamanya untuk bisa menjadi yang Lepak Skorri. Jadi memang kita sudah melaksanakan seleksi dengan ketat, sesuai dengan aturan yang disampaikan oleh Bapak Skorri. Sehingga kita pun dari Polda, melalui Bapak Skorri mengajikan kepada Bapak Skorri bahwa seleksi yang dilakukan di Polda, Papua sudah sesuai dengan aturan. Kalau memang diperkenankan, kalau bisa seluruh yang lulus sampai terakhir akan bisa diberikan. Karena memang kita masih memerlukan jumlah pasional yang banyak. Apalagi di sini kita jumlah poseknya baru 130, misli itu ada 500 yang lebih. Sehingga dikembangkan anggota yang lebih banyak, yang lebih banyak yang dikembangkan. Ulfandi sangat bersyukur karena persiapan panjang selama ini membuahkan hasil. Alhamdulillah, dengan dukungan dari orang tua saya dan orang-orang di sekitar saya, saya bisa sampai dinyatakan untuk mengikuti pendidikan Polri Gelombang 2 tahun 2023. Dengan proses seleksi yang sangat ketat dan lulus tanpa uang sepeserpun. Alhamdulillah. Ulfandi bersama calon bintara yang lolos seleksi akan menjalani pendidikan selama 7 bulan di Sekolah Polisi Negara Jayapura. Setamat dari pendidikan nanti, dia akan menerima pangkat awal sebagai Brigadir Polisi 2 atau BRIBDA. Selamat buat Ulfandi. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. 717 CPNS dan 81 Tenaga Kesehatan P3K kini lega karena mereka telah menerima surat keputusan pengangkatan sebagai pegawai di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat. Pemprov menggelar apel pengambilan sumpah dan janji yang berlangsung di halaman kantor Gubernur Arfai Senin kemarin. ASN baru sangat gembira hingga mengabaikan hujan deras yang turun saat apel berlangsung hingga selesai. Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpao, mengatakan Pemprov serius meningkatkan sumber daya manusia di Papua Barat agar pelayanan masyarakat terjamin. Ia meminta seluruh ASN dan pegawai P3K yang baru memberikan dedikasi dan pengabdian bagi bangsa dan negara. Sehingga hanya bisa menuruskan apa yang menjadi hak-hak mereka. Memproses apa yang menjadi wajib buat kami dan hati mereka. Ya, jika mereka baik, kita akan mengatakan mereka baik. Jika mereka tidak memiliki syarat, kita akan tidak memiliki syarat. Jadi, itu saja kalau semua kita mengerti dan memahami ini ya bahwa tidak ada halang, tidak ada hambatan. Karena ini menjadi motivasi. Masifasi untuk mereka berkarya, mengabdik. Selain menerbitkan SK Pengangkatan, Paulus Waterpao juga menyerahkan surat keputusan purna tugas kepada Robert Rumbekuan yang sebelumnya menjabat sebagai asisten satu setda Papua Barat. Tim Liputan melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Pemirsa informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktifitas, dan wanyambi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.